Apalagi pakai pasaran apa ini, pakai lapas, saya tambah tadi, sholat, sholat jenazah juga, kadang-kadang saya dihubungkan lupa, wajib yang ini, jadi pertama sebagaimana biasa terpilih betul, kemudian sekitar niat, sholat kerhana matahari. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ingin pakai lapas, barunya, lapasnya, bismillahirrahmanirrahim, pusuk, pusuk itu gerhana. Jadi pusulisun nyata, lipusu isengsi, roh hati ini, adaan makmuman lillahi pahala, bagi bapak-bapak beriman, dan lainnya sama. Atau misalnya susah, bayangkan pasaran, imam lagi selesai, nanti kita orang-orang paling tutup, tapi pusulisun, pusulisun, bawah nasabahan dan berkesan roh, Kita pakai teman-teman, biasanya kita yang bilang, sengaja berkumpul sholat sunat gerhana matahari, dua orang-orang mengikuti imam karena Allah, ta'ala, jentuh berat, bayangkan, pusulisun, pusulisun. Setelahnya, kita tetap sama-sama membaca, sebagai mana biasa, membaca taqqirah pengirah, Allah, para kami baca doa kita, Allah, para kami roh, Allah, para kami roh, dan seterusnya. Kemudian, nantinya, imam membaca fatihah. Setelah imam membaca fatihah, kita amin sama-sama. Setelah imam membaca fatihah, imam akan membaca ayat agak panjang. Agak panjang. Nabi dulu sampai surat arpa koros tersesat. Di sana, kan? Di sana, aku enggak. Bagi lebih siap. Jadi, kena kenal gerhana itu dimulai dari jam 9, dari 6, dan juga mulai dingin-dinginnya. Sampai jam 8, 31, jadi tujuan lebih. Kalau Nabi dulu, ketika mulai sampai matahari terang benerah lagi, baru dia berhenti. Lama, aku enggak tahu, aku enggak letupin. Berapa orang yang salung. Jadi, agak panjang. Baca ayat agak panjang, ya mohon maaf, ini kenal ini tuntunan yang dimikian, agak panjang. Makanya, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu kira-kira mungkin enggak sangat kuat. Jadi, yang ingin duduk di pursi, kami sudah menyediakan 20 pursi. Silahkan duduk, pasang di depan bapak-bapak, ada pursi. Kalau bapak-anak, kami tinggal mengambil, tak ada sudah siap di pinggir. Itu duduk, ya. Duduk, ya. Jadi, duduk di pursi, bagi ibu-ibu juga, kan, di bapak, bilang, dia bilang, kalau pakai pursi. Kalau bisa di pursi, 40 juga bisa. Kalau di 40 orang, kita akan, tapi ini. Kemudian, setelah itu, baca ayat, imam baca ayat, kemudian kita rukuh. Baca rukuh juga, kalau Nabi dulu, seukuran 100 ayat, baca surah Tahu Aqarang. Satu rukuh, ya. Satu sayat, surah Tahu Aqarang seukuran. Jadi, lama rukuhnya, Tahu Aqarang itu sendiri, yang mengaji satu sayat dari lamanya. Saya takut, nantinya, banyak yang jadi, kemungkinan. Jadi, kita, sehingga sesuai, menyesuaikan diri, orang-orang pendek, lama, tapi ini pendek, ya. Ini pendek, tidak usah, lah. Baca, disusah, bukan? Kemudian, nantinya, selesai rukuh, imam membaca, sami'allah, beriman hamidah, Bapak, jangan langsung sujud. Imam membaca ayat, lagi. Ini langsung sujud, nanti jangan saya khawatir, nantinya. Nanti langsung baca, sujud, nanti. Jangan. Kita, imam membaca ayat, lagi. Diterus dengan membaca, Diterus membaca, pateha, lagi. Pateha dulu, kemudian membaca ayat, lebih panjang, tapi tidak sampai dengan, yang pertama. Setelah itu, baru ikhidah, baru kita sujud. Setelah sujud, bangkit lagi, imam membaca, pateha, seperti tadi. Setelah itu, membaca ayat, agak panjang, mudah, tapi tidak sepanjang, yang tadinya. Kemudian, rukuh, ikhidah, kemudian, membaca pateha, lagi. Kemudian, rukuh, lebih berkidah, baru sujud, sampai selesai. Jadi, kesimpulannya, soal ini, dilakukan, dua rukuhan, tapi, empat kali rukuh. Dua rukuhan, tapi rukuhnya, empat kali. Setiap rukuh, setiap rukuh, dan sujud, kita akan membaca, nantinya, bacaan sujud, bacaan rukuh, lebih panjang, dari yang biasa. Walaupun tidak sepanjang, kalau nabi tadi, ketika rukuh pertama, bapak, kalau saatnya, kita ukurkan membaca ayat, sama dengan membaca, surat Al-Baqarah, atau surat yang lain, seratus ayat. Ketika rukuh yang kedua, dia membaca rukuh itu, sama, kalau saatnya, kita membaca, sama dengan delapan puluh ayat. Rukuh yang ketiga, seukuran tujuh puluh ayat. Rukuh yang keempat, seukuran lima puluh ayat. Panyak-panjang, rukuh lebih sejam. Ini nanti kita, saya hortir, kita lama-lama, ketika, kami bingung-bingung, selama lalu, tinggal seperempat, datang habis buang. Berkreditikan, setelah itu nantinya, baru kita berusaha, dengan, mendengar, pendapat, pendapat, suhat pendana matahari. Seperti ini, saya jelaskan, yang saya dijelaskan, ini, ya, pahami, mudah-mudahan, ini, pengalaman yang berharga, bagi kita, saya katakan tadi, bukunya, sunat mu'akad. Sesuatu ini, bukunya, sunat mu'akad, tidak wajib, tapi, mendilangkan, sebagai rasa syukur, kita, pada Allah, bahwa, begitulah, kekuasaan Allah, Allah menjadikan, segala-galanya, mudah, berbagi Allah, dengan nikmati, kita syukuri. Saya pikir, ini mudah-mudahan, dapat dimahami, dan insya Allah, nantinya, pada sholat kali ini, dikumpin sholatnya, insya Allah, saya kumpin, sendiri nanti, kemudian, bukti kita insya Allah, akan di, saya sampaikan kepada Bapak, 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 Saji Muhammad, Nasir Hasan, dan beliau ini, untuk sampai, saya sisi teman-teman, sudah datang, sudah datang, bahkan beliau, bukti kita sudah datang, insya Allah, mungkin, kami sambil, mendengar radio, Pak, ada secara langsung, jadi, sampai, kita tahu, kita berada, dengan orang, 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 tidak, semasa, sebenarnya, sebenarnya, sudah ada waktu, kita, tapi, ini, kan, masih, terang, kan, kan, ini, kan, gelap, itu, itu, kita, kita, memulai, ini, matahari, itu, berpingin, 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 itu, dikit, jalan sebentar, kita, mungkin, Sekitar mungkin sekitar ketujuh orang lebih hidup Kalau lebih hidup, mereka akan langit sedikit Gelap, kita akan mulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih